oke guys jadi di video kali ini aku bakalan buat tutorial filter spaki art yaitu buat filter yang filter hologram kayak ada mengkilap-kilap di hidung dan di pipi kayak ada glitter atau highlight gitu jadi ini udah kelihatan ya guys filternya itu jadi caranya itu kalian pertama buka aplikasi Oke guys jadikan kalian udah buka di komputer tadi itu aplikasi spaki Arnal kalian lanjut aja ke HP kalian atau ke smartphone kalian ataupun di HP kalian kalian klik aplikasi pisar kalau kalian belum ada pisar di HP kalian bisa download di kalau aku di playstore nah kalian klik pisar jadi disini aku mau buat efek mengkilap di hidung kayak ada hologram-hologram itu ya guys kayak mengkilap misalnya di hidung itu kayak ada glitter-glitter sih saya biar ke efek mancung kayak hologram nanti aku tunjukin ya guys hasil videonya atau di thumbnail aku kayak ada hologram semuanya gitu lalu kalian klik tekstur tadi nah ini kalian bisa dapetin template-nya oke oke sekarang kalian klik draw kalian klik draw lagi juru atau draw ya guys jadi kalian klik disini banyak pilihannya kalian pilih yang mana tapi kalau nggak ada yuk ya kalian langsung aja buat lipstick klik karena aku mau buat lipstick bisa kalian berkecil sampai enam itu harus enam ya guys karena ini buat lipstick jadi kecil aja nanti blepotan lipsticknya kalian setting lalu ini kan udah ada disedihani di maskernya udah ada bagian alis dibintik-bintik mata hidung di tulang pipi nah kalian sesuaiin dengan bentuk bibir ini guys pertama kalian atur dulu warnanya jadi kalau kalian itu sesuaiin dengan lipsticknya kalian mau pakai yang warna apa aku mau pakai yang ini aja warnanya kalem karena aku suka ngombre lipstick jadi ini aku ngombre aja ya guys bisa kalian hapus dulu kalau ngerasa tebal pertama sih kalian disini dulu kalau ombre itu di ujung-ujung sini lalu kalian ganti lagi warnanya yang agak lebih tua ini itu bunyi cicak ya guys karena aku buat konten ini tengah malam karena ini aku mau buat stiker di bagian pipinya biar kalian tahu di mana bagian pipi kalian terserah terserah mau pilih warna apa jadi aku pakai warna ini aja biar kelihatan aja guys kalau di sini pipi nanti kalau kalian eh buat masker kan misalnya kalian taruh disini kan jadinya nggak sesuai kalian juga bisa tambahin grain yang bintik-bintik tadi tapi aku nggak usah buat yang itu karena disini aku mau buat tema yang hologram yang ada mengkilapnya jadi langsung aja ya guys kita ke ke sini nah jadinya kayak gini ya guys lalu kalian nah kalau udah gini kalian langsung stiker kalau kalian mau buat yang kata aku tadi ada hologramnya kalian itu bebas mau pakai yang mana tapi yang mana misalnya kita tema pilih yang unicornnya guys yang lucu hahaha kalian tuh banyak banget guys lucu-lucu unicornnya kalian pilih yang mana tuh lucu-lucu kan misalnya kalian mau buat unicorn di pipi karena ini kan cuma khusus untuk tutorial hologram ini di pipi aku pilihan kucing nah jadi ini kan berguna nih guys yang tadi yang kalian udah cari itu eh kalian titikin itu berguna buat kalian tahu dimana letak untuk narukin stikernya nah ini aku juga seneng banget guys sama nah kalian bisa taruh lo oke kalau udah kalian disini klik klik blush on blush on jadi di video aku yang sebelumnya juga aku yang tutorial cara membuat filter BTS tutorial cara membuat filter Drew Justin Bieber itu aku buatnya blush on nya manual ya guys pakai nanti kalian lihat aja ya video aku sebelumnya nah disitu aku nunjukin aku pakai atau buat blush on nya itu manual nah tapi sekarang aku mau pakai blush on yang stiker aja nah kalian pilih blush on nya yang mana terserah terserah kalian pilih kupu-kupu ini tuh banyak banget yang lucu nah ini aja ya guys kupu-kupu atai ini aja deh guys kalian cari yang ini tapi ini anak itih gak apa-apa ya guys nah jadi kalau bisa kalian pilih blush on nya yang itu tepat untuk yang ada hidungnya biar nanti kalau ada hologram nya itu jadi kayak kelihatan mancung yang pakai filter nya sudah kan lalu kalau udah itu kalian bisa tambahin crown diatasnya tapi karena video aku udah banyak yang pakai crown jadi aku mau pakai jadi kalian klik cloud kalian pilih awan nya yang mana nah ini aja oke oke jadi kalau kalian udah dapet cloud nya ini kalian duplikatin kalian sebar-sebarin dimana aja sekira-kiranya ya guys jangan sampai nget ngetutupin mata oke kalian centang lalu kalian simpan jadi kalau udah disep kalian lanjut ke komputer dan kita ngedit yang kayak ada efek hologram macam gitu oke lanjut ke komputer lalu kalian kalian disini ada sudah aku buka kan disini ada a color 3d anime sleep foster nah kalau kalian mau buat filter yang gitu kalian pilih yang blend project yang terdapat tambah ini kalau udah kayak gini ini udah ada simulatornya kalian bisa pilih simulatornya yang mana atau bisa pakai wajah kalian kalian bisa klik yang ini yang logitech hey di webcam nih kalau kalian kalian bisa pakai webcam kalau kameranya terang tapi karena webcam aku gelap jadi aku pakai simulasi aja lalu kalian sampai kalian bisa kalian bersari oke lanjut ke caranya kalian disini di sebelah kiri ada tulisan di bawah itu di atas mikrofon ada directional light directional light lalu kalian klik kanan pada mouse lalu kalian klik add lalu kalian ke face mesh kalian klik face mesh lalu lalu disini udah ada tampilan dan wajah simulasinya jadi kotak-kotak catur lalu kalian di sebelah kanan di bawah enable for disini ada tulisan material kalian klik tanda plus ini atau tanda tambah lalu kalian klik dua kali pada bagian material ini disini kalian namain untuk nandainya aja guys jadi kalian terserah mau nambahinnya apa misalnya eh mau kalian tambahin rendang lalu di pojok kanan atas disitu tulisan shader type kan ini kan standar nah kalian ubah jadi retousing jadi ini tuh fungsinya buat mulusin wajah pada filter kalian bisa buat kalian bisa lihat kan ini wajahnya mulus banget kalau kalian pakai 100% menyamarkan noda yang jadi kalian bisa turunin terserah mau berapa kalau aku mau pakai 73 aja kalau udah itu kalian klik kalian klik lagi face mesh yang kedua lalu kalian klik add lalu kalian klik face mesh lagi nah kalau ini langsung kalian klik material lagi nah kan ada dua nih satu rendang dan satu create new material nah kalian pilih yang create new material lalu kalian klik lagi kalian ubah lagi ini namanya jadi sate 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 madura nah kalau udah itu kalian di shader type tadi ee kalian bisa pilih yang fiscal base nah ini buat wajah yang mengkilap itu yang metallic metallic itu nah yang metallic ini untuk buat hitam dan putih dan rawness ini buat jadi mengkilap kalian bisa lihat kan itu mengkilap lalu udah itu kalian klik choose file udah ada di sini kalian pilih filter mana nah jadi ini udah kelihatan ya guys filternya itu kalian bisa tambah lagi di rawnessnya di rawness nah itu kan di di keningnya itu di hidung udah ada kayak mengkilap gitu tapi warnanya enggak terang ya guys jadi tuh ini buat jadi putih vitamin filternya nah ini buat jadi kayak gini equation strength jadi ini udah ya guys simple banget kalo buat wajahnya jadi kayak ada glowing glowing gitu langsung kalian pilih scroll kebawah kalian bisa pilih kalian bisa pilih mock terangannya dikit aja atau kalian pilih itu oke kalo udah gini filternya kalian klik aja yang di pojok sebelah kiri ada tulisan file kalian klik lalu kalian klik save kalian kalian ganti namanya misalnya ini kan filter kucing jadi kalian bisa klik kucing 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 mengkilap kalau udah kalian klik save jadi filenya udah ke save kalian langsung buka dan upload kak kalau tulisannya belum disetujui berarti gak bisa apa masih ditinjau kak please jawab ya kak aku udah pake Authenticator tapi pas login kan ada kode masuk SMB nah di smsnya kok gak ada terus ya kak cara upload ke instagramnya gimana nah ini